Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah distributed system. Kali ini video kedua dari Replika Konsistensi. Pada video kali ini kita akan membahas linear realizability. Oke, pada video sebelumnya kita membahas konsistensi dalam perspektif atomic commitment. Itu biasanya muncul, isu yang muncul apabila misalkan dalam perspektif Replika ada satu node yang crash. Sehingga bagaimana kesepakatan perlu diraih either to commit atau to abort. Itu berlaku untuk semua node dalam distributed system. Sekarang topik kedua ini akan fokus ke bagaimana apabila terjadi konkurrensi dari multiple node yang bekerja menyimpan sebuah Replika. Ada konkurrensi at transaction pada Replika data. Oke, sekarang topik ini akan berkait juga dengan konsistensi. Tapi konsistensi yang mana nih? Nah, maka dalam konteks konkurrensi seperti ini, opsi konsistensi yang diambil adalah opsi yang paling strong, strongest konsistensi. Atau disebut juga sebagai linear realizability. Apa itu linearizability? Kita akan bahas pada video ini. Secara informal, setiap operasi linearizability bermakna, setiap operasi akan takes effect secara atomic sometime after it started and before it finished. Jadi, apabila ada operasi, itu harus ada jeda antara satu operasi dengan operasi yang lain. Sehingga terbentuklah konsistensi yang atomik. Ini definisi dari linearizability. Nah, sehingga transaksi pada sebuah data itu seolah-olah berlaku pada single copy of data saja. Walaupun terjadi replika. Jadi, walaupun datanya direplikasi ke semua node, tapi sedemikian sehingga dengan menggunakan konsep linear realizability, multiple replica itu behave seperti single copy of data pada satu komputer saja. Nah, sehingga apabila ada operasi yang muncul pada satu node atau node yang lain, itu sedemikian sehingga setiap node itu harus mengalami update value dari setiap data yang direplikasi. Nah, makanya ini sangat cocok apabila disebut sebagai strong consistency, istilah linearizability. Nah, istilah linearizability ini tidak hanya digunakan dalam distributed system, dia juga berlaku dalam shared memory concurrency. Mengapa? Karena pada multi-core memory, multi-core CPU, sebuah mesin dengan multi-core CPU, setiap core itu pasti memiliki memory, memory sendiri masing-masing. Apabila ada satu thread atau satu program yang dieksekusi di lebih dari satu CPU, maka dia akan melibatkan lebih dari satu memory. Begitu, kan? Prinsip linearizability juga berlaku pada sistem yang seperti ini. Perlu diingat bahwa istilah linearizability ini berbeda dengan serializability. Kalau linearizability fokus ke bagaimana multiple replica diperlakukan sebagaimana single copy of file saja, kalau serializability itu fokus ke bagaimana sebuah transaksi yang bekerja yaitu terisolasi dari transaksi yang lain, walaupun ada lebih dari satu transaksi yang memengaruhi aktivitas sebuah transaksi. Mirip, tapi silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Ini adalah dua topik yang berbeda. Kita lihat untuk bisa memahami linearizability itu seperti apa, dan bedanya dengan konsensus misalkan yang sudah kita bahas di kuliah sebelumnya, kita lihat kembali topik mengenai read-after-write konsistensi yang sudah kita bahas di topik-topik sebelumnya. Ketika kita membahas kuwarung. Oke, misalkan ada sebuah klien ingin melakukan transaksi SAP V1, nah dia valid dan memenuhi kuwarung. Kenapa? Karena datanya berhasil dikirim di 2 dari 3 node. A gagal, B dan C berhasil kuwarung. Tidak ada masalah, aman. Setelah itu, klien mengirimkan perintah get. Get-nya juga aman, kuwarung, karena get-nya berhasil sampai di node A dan B dan C gagal. Kemudian nanti dia akan mengirimkan ulang, ternyata nilainya berbeda karena tadi A belum diupdate, kan? Masih ingat solusinya apa? Solusinya lihat timestamp-nya, kan? Ini aman. Dalam perspektif read-after-write-content konsistensi, dengan menggunakan kuwarung, transaksi ini, ini aman. Karena nanti pada akhirnya get X akan mendapatkan nilai yang benar, V1. Oke, pada kasus ini, kuwarung atau konsensus yang read-after-write konsistensi yang berbasis kuwarung, ini bisa dikatakan sama seperti linearizability. Betul, kan? Mengapa? Karena hasil akhir yang diperoleh pada operasi get itu mendapatkan nilai yang paling update, V1. Tapi nanti kita akan sampai kepada contoh kasus yang di mana, dia memenuhi prinsip kuwarung, tapi tidak memenuhi prinsip linearizability. Jadi, apabila kita lihat dari perspektif klien, kita tidak peduli apakah sistem terdistribusi menerapkan kuwarung konsensus atau tidak. Dalam perspektif klien, yang difokuskan adalah apa yang dia kirim dan apa yang dia dapat untuk sebuah transaksi. Dalam hal ini, set X V1 harus menyimpan value V1, dan ketika get dipanggil, dia harus menghasilkan nilai yang betul, begitu ya, V1. Sehingga dalam perspektif ini, kita bisa katakan, dalam konteks klien, get harus terjadi setelah, sometime gitu ya, terjadi setelah operasi set berlangsung. Maka ini bisa disebut sebagai linearizability. Walaupun, misalkan, operasi get-nya terjadi pada node yang lain. Jadi, dengan menggunakan prinsip linearizability, prinsip ini harus tetap di-maintain. Ada jeda, begitu ya, secara real-time, antara satu operasi set dengan operasi get. Nah, kasus yang pertama tadi memenuhi prinsip linearizability, dan juga memenuhi prinsip quorum yang sudah kita bahas. Nah, walaupun demikian, kalau misalkan kita ingat kembali urutan, ya, to order, dalam prinsip distribution, topik-topik awal, prinsip yang harus kita perhatikan adalah, ini berbeda dengan order, ordering, time ordering, atau happens before. Ini berbeda. Jadi, kalau happens before, atau ordering of event, itu lebih ke sebuah event, dikatakan happens before, apabila, masih ingat, pesan yang dikirim oleh, apa namanya, transaction A, atau client A, kemudian diterima oleh transaction B, maka itu disebut sebagai order. Atau, pada satu node, ada dua transaksi, yang satu terjadi duluan, yang kedua terjadi belakangan, maka itu disebut order juga. Ini beda, ya. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Kalau ini real, beneran ada jeda waktu antara satu operasi dengan operasi yang lain, sehingga, variable yang diupdate, itu dapat diupdate secara benar. Oke. Nah, bagaimana prinsip, atau prinsip linearizability, apabila misalkan, operasinya terjadi secara overlap. Kalau tadi kan, exactly terjadi setelah, satu operasi terjadi setelah, bagaimana apabila, overlap, misalkan seperti ini. Operasi set, dan operasi get, itu ham, execution timenya, mengalami overlap. Tetapi, operasi set, takes effect, lebih dulu, gitu ya. Artinya, menyimpan data lebih dulu, sebelum operasi get, berlangsung. Maka dalam konteks ini, coba dilihat, get akan tetap mendapatkan, nilai yang benar. karena set, misalkan, takes effect lebih dulu, dibanding get. Tapi kan ada kemungkinan juga, yang kedua. Bagaimana apabila set, apa namanya, takes effect belakangan, contohnya seperti ini. Set mungkin duluan, tapi karena ada delay, begitu ya, prinsip, disip, sehingga, set takes effect belakangan, dari get. Apakah ini tetap memenuhi, prinsip linearizability? Tetap. Kenapa? Karena, lihat get, itu membaca data, belakangan, dibanding set. Ini tetap konsisten, dan ini tidak ada masalah. Walaupun, execution time-nya, overlap. Jadi, atomicity di sini, concern ke, bagaimana, aktivitas set itu, aktivitas operasi itu, takes effect ke dalam, ke dalam update sebuah data. Mau yang, mau yang case awal, atau mau yang case akhir, tidak ada masalah, sama-sama, dua-duanya memenuhi prinsip, linearizability. Oke. Nah, sekarang, untuk, supaya kalian lebih faham, bedanya apa, yang linearizability, memenuhi linearizability, dan yang tidak, dibanding, atau kita coba bandingkan, dengan prinsip, consensus dan quorum, yang sudah dibahas. Kasus sebelumnya, memenuhi both linearizability, maupun quorum. Tapi yang kasus yang akan kita bahas, dia memenuhi prinsip quorum, tapi tidak memenuhi prinsip linearizability. Contohnya, kayak gimana kita lihat. Misalkan, klien A, melakukan operasi, atau transaksi set, write, begitu ya, menulis nilai. Kemudian, oke, ingat, harus disimpan ke semua, harus dikirim ke semua, kebetulan, udah duluan, ke A, yang B dan C, belum, belakangan, belum terjadi, begitu ya. kemudian, klien 2 dan klien 3, itu melakukan operasi get. Nah, get X, V1, A dan B berhasil, quorum kan ya, ke C belum. Oke, bagaimana yang setnya, belum terjadi, ini belum quorum. Set di A belum quorum, tapi, operasi get di klien 2, sudah quorum. kemudian, dia dapat, dia dapat, T1, V1, T0, V0. Ingat, bagaimana kalau quorum, kalau quorum, dia lihat timestampnya kan? Karena timestamp, T1, V1, lebih update, dibanding T0, V0, makanya yang diambil adalah T1, V1. Jadi yang diambil V1. Oke, di sisi klien 2, dia quorum. Betul, transaksinya betul. Oke, kemudian, klien 3, melakukan operasi get juga. ke B dan C. B dan C, belum mendapatkan update. Begitu ya, set X, V1-nya belum nyampe ke B dan C, karena belum quorum sebetulnya si set itu. Dia akan dapat, T0, V0. Padahal, get yang dilakukan klien 2, seharusnya, secara timing, itu terjadi sebelum get yang dilakukan oleh klien 3. tapi dia mendapatkan hasil yang berbeda ya. Nah, setelah get di klien 2 dan klien 3 selesai, barulah set pada klien 1 sampai di B dan C. Oke. Aktifitas set, quorum, oke, tidak ada masalah. Masalahnya, klien 2 dan klien 3, memanggil get in between, yang hasilnya salah. Gitu ya, hasilnya salah, karena klien 2 dapat V1, klien 3 V0. Oke, dari perspektif quorum, ini betul, memenuhi quorum. Artinya, get-nya memenuhi quorum di klien 2, get di klien 3 juga memenuhi quorum. Masalahnya, set-nya belum memenuhi quorum. Nah, sehingga tidak terjadi linii yarisability. Oke, kalau misalkan kita ganti perspektifnya dari perspektif user, ini, jadi kayak gini kejadiannya. Nah, dari klien 2 ke klien 3, itu kan terjadinya secara real, secara timing, klien 2 terjadi sebelum klien 3. Tapi nilainya, nilai yang diperoleh oleh klien 3, nilai yang lama. Sementara klien 2 nilai yang baru. Seharusnya. Kalau linearizability berlaku, ini tidak seperti itu. Ini adalah contoh prinsip quorum yang tidak memenuhi linearizability. Gara-gara-nya siapa? Gara-gara set. Transaksi set, belum quorum, tapi operasi get sudah dilakukan. Jadi kita lihat, aktivitas write-nya belum quorum, belum di-commit, gitu ya bahkan, tapi get-nya sudah dilakukan. Maka, penting sekali dalam replika konsistensi ini, kita menggunakan prinsip two-phase commit. Tidak ada commit abort sebelum file-nya dibaca, itu perlu dipastikan bahwa ini sudah commit. Ini video kedua. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.